Intro Pemirsa Majelis Taklim Nur Arina menggelar tablik akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijri ya Di pengajian Majelis Taklim Nur Arina Gang Cendrawasi Jalan Kelayan A Banjarmasin Selatan Pada malam Rabu 2 November 2021 Peringatan yang dihadiri puluhan jamaah ini menghadirkan penceramah Habib Jafar Assega Majelis Taklim Nur Arina menggelar tablik akbar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijri ya Di pengajian Majelis Taklim Nur Arina Gang Cendrawasi Jalan Kelayan A Banjarmasin Selatan Malam Rabu 2 November 2021 Peringatan yang dihadiri puluhan jamaah ini menghadirkan penceramah Habib Jafar Assegaf Dalam tausiahnya Habib Jafar Assegaf meminta jamaah untuk terus meneladani sikap Men sifat Rasulullah SAW Karena peringatan Maulid Nabi ini menjadi kegembiraan bagi umat Islam Sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Yang bertanya masalah galil Apa galilnya Maulid Nabi Apa galilnya Maulid Nabi Orang yang kaya ini pusing lah kita murus Cara seperti ini bertanya masalah galil Tahlilan itu hanya galil Untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Perlu diperhatikan Tidak memerlukan galil Kalau untuk mengajukan Nabi Muhammad Tidak memerlukan galil yang sahih Tapi yang diperlukan adalah hati yang sahih Hati yang bersih Tidak perlu galil Di dalam wangkuan sudah banyak Mereka-mereka yang kadang-kadang bertanya masalah galil Mereka sendiri tidak paham dengan galil Jadi suhu baca kita menarik Ketua Majelis Taklim Nur Arina Din Jaya Wayahdita Kuni Prima TV Merasa bersyukur masih bisa melaksanakan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 Din Jaya berharap Peringatan yang sudah menjadi tradisi Yang dilaksanakan selawas 17 tahun ini Bisa menjadi bekal bagi jamaah Untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT Merayakannya bersama Al-Habib Muhammad Merayakannya bersama Al-Habib Muhammad Yang kita petik dari Apa namanya Kami hari ini Dila tidak bukan Kita ingin mengikat Dua Islamia diantara Sama Umat Yang menyintai Rasulullah Dan kemudian juga kita berharap Dengan adanya acara ini Dengan berkat Rasulullah Benar-benar nantinya kita mendapatkan Sampai beliau Di alam kubur Maupun nanti di Padang Masar Serta di hari kiamat Bagaimana